Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya tunggu nih dukungannya berupa subscribe, like, dan komen video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menghibur barangkali nonton videonya sampai akhirnya. Halo semuanya, ketemu lagi di channel latihan cara Merno. Kali ini saya mau mencoba memanah Simpson ya. Yuk ikutin terus. Oke teman-teman, saya sudah masuk nih. Kali ini saya mau memanahsi mesin espas yang jarang sekali keluar kandang ya. Saya tanpa menggunakan suks, saya nyalakan puter kontaknya. Saya pastikan gigi nggak masuk persenelingnya kosong. Saya pinjak pedal gas dua kali secara penuh. Satu. Dua. Kita tahan dan kita coba starter. Kita biarkan mesin menyala dulu sampai panas. terus. Ini video tanpa saya edit ya teman-teman ya. Kita tetap biarkan sampai menyala terus. Saya dulu sebelum mengenal karakter dari zebra ini ataupun espas ini juga agak ngedumel ya teman-teman ya. Ini mobil kok susah banget dinyalain. Mesin panas pun juga kok susah banget dinyalain. Beda dengan mobil yang sudah injeksi. Ya itu tadi karena kita belum tahu karakternya seperti apa. Antara satu zebra dengan zebra yang lain barangkali juga berbeda ya. Kita perlakuannya karena kondisi mesinnya juga, kondisi karbunya, pengapiannya juga kadang berpengaruh. Tapi secara garis besarnya sih hampir sama. Kalau memang espas ataupun zebra itu sangat ulet ya. Bagi orang yang belum tahu caranya seperti apa. Dulu sempat sampai akitekor saya pernah mengalaminya. Sampai karbu banjir saya juga pernah mengalami hal tersebut. Yaitu berawal dari itu saya cari tahu karakternya seperti apa ternyata bisa ya. Dengan sharing sesama pengguna zebra tentunya. Bagaimana sih cara menggunakannya, cara menghidupkan mesinnya itu seperti apa. Serta karakternya itu seperti apa sih. Nah itu dari berawal dari situ akhirnya saya mau mempelajari dan ternyata nggak susah, gampang gitu. Teman-teman yang baru megang zebra pasti mengalami hal yang sama seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah tahu karakternya, gampang. Espas ataupun zebra itu terkenal karena susah sekali di stutter ataupun alat ya. Itu adalah salah satu karakteristiknya. Mau nggak mau, terima nggak terima, ya begitulah karakter si zebra itu beda dengan mobil baru. Ataupun mobil yang sudah injeksi. Harus ada perlakuan khusus seperti halnya. Kita harus menarik tuas cok karena di sini memang nggak ada cok otomatisnya ya. Seperti mobil-mobil zaman sekarang, kita tinggal puter kontak dua kali. Tanpa mengijak pedal gas, mobil langsung menyala. Kalau zebra, pasti akan disediakan cok ya. Sesuai dengan standar pabrik. Nah, itu kita gunakan untuk mempermudah kita pada saat ingin menyalakan mesin tentunya. Bagi coknya yang sudah nggak ada, salah satu triknya saya, Seperti yang saya lakukan, saya harus menginjak pedal gas dua kali dan tetap menginjak gas secara penuh sembari dibarengi dengan kita memutar kucing kotak ataupun menyet stutternya. Terkadang stutternya itu agak panjang memang. Lain halnya dengan mobil yang sekarang ini. Kita stutter putar perlahan ataupun barangkali cuma satu detik, dua detik aja mobil sudah menyala. Tapi zebra kadang sampai tiga detik, kata orang bilang itu sampai cengengesan ya. Itu baru menyala. Nah, di situ karakteristiknya. Kalau menurut saya pada saat kondisi mesin panas itu malah lebih enak. Karena kita tinggalin gas sedikit aja, itu mobil biasanya langsung menyala. Cekirng, seperti itu. Pada saat kita mengisi bahan bakar di SPBU, Nah, itu kita injak pedal gas sekali dan dibarengi dengan memutar kunci kotak. Memutar kunci kontak. Nah, itu biasanya langsung menyala. Pahami dulu karakteristiknya, pasti enak dan mudah. Nah, teman-teman mesin masih saya biarkan menyala. Kita coba lihat berapa lama. Nah, ini baru 6 menit. Kalau saya biasanya memanasi mobil itu kurang lebih 10 menitan lah. Halo, teman-teman berapa ya? Kalau memanasi mobil. Lebih enakan sih kalau memanasi mobil itu sekalian dibawa keluar jalan-jalan ya. Jadi, roda-rodanya itu biar juga bergerak remnya juga gak kaku. Karena orang yang jarang olahraga aja kadang juga pegel-pegel kan. Kalau sekalinya olahraga, barangkali mobil juga begitu. Nah, teman-teman sudah 12 menit ternyata. Kita memanasi mobilnya. Ini masih menyala. Sekarang kita matikan. Kita matikan mobilnya. Oke. Sudah mati. Nah, teman-teman gampang kan memanasi zebra ataupun espas. Gak perlu berulang-ulang kali. Jadi, cukup tahu karakternya seperti apa. Tanpa saya edit ini tadi. Jadi, benar-benar langsung saya nyalakan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe bagi yang belum. Serta, nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat update video terbaru dari saya tentunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye. Sampai jumpa.